Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat GGNet Ya kembali lagi dengan saya Al Sulaiman Kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara kalian untuk Pasang live wallpaper Di Windows 10 Ini caranya cukup mudah, gampang Dan gak ribet Intro Disini saya akan menunjukkan Cara untuk memasang live Wildpaper dan Cara untuk mendownload lalu Memasang live wallpaper Jadi ada 2 cara ya Nah kalau cara yang pertama Sebelumnya kalian itu harus Login dulu di Microsoft Di Microsoft akun Di akun Microsoft seperti ini Ini akun saya udah login Kalau belum Kalian pergi aja ke setting Terus ke account Nah disini kalian harus login Ya Setelah login Kalian buka Microsoft Store Kita tulis di pencarian Microsoft Store Ini dia Kita buka Lalu search disini Live wallpaper Jadi Microsoft Store ini Kurang lebih seperti Google Play Store Kalau di Android ya Nah ini dia Kalian pilih yang live wallpaper yang ini Gambarnya seperti ini ya Setelah itu klik Lalu disini Kita klik Get Setelah itu live wallpaper Akan terdownload Kita tunggu Downloadnya sampai selesai Di sini Kurang lebih 225 Mbps Downloadnya Videonya kita percepat Nah kalau udah Terdownload Seperti ini Sekarang kita buka aplikasinya Kita tulis di search lagi Live wallpaper Lively wallpaper Ini dia Kita next Start with Windows Kalian boleh on-in aja Jadi ketika Windowsnya dinyalakan Atau komputer kalian baru dinyalakan Otomatis Lively wallpaper ini Akan berjalan Ini dia Lively wallpaper Di sini kalian bisa pilih Ada beberapa Nah disini muncul error Nah kalau muncul error gini Kalian pergi ke run Dengan cara menekan Tombol Windows Plus R pada keyboard Lalu ketikan System Properties Performance Dot Exe Seperti ini S P Dan P Dan P nya Huruf kapital ya Setelah itu OK Atau Enter Nah disini Kalian centang yang Animate control And elements Inside Windows Setelah itu OK Dan OK Lalu kita pilih Wildpapernya Dan Tara Ini dia Wildpapernya Bagus kan Ini live Wildpaper Yang Gambarnya itu Mengikuti Arahan mouse Kita ya Nah sekarang Saya akan menunjukkan Cara Kalian Download Live Wildpaper Yang kalian inginkan Kalian search Aja di Google Chrome Download live Wildpaper Contohnya Saya mau Download disini Di Mylife Wildpaper Dotcom Contohnya Saya mau pilih Ini Apa ini Obito Atau Tobi Nah disini Kita download Gambarnya Gambarnya itu Berformat Video ya Ini ada Dua pilihan Tapi saya mau Pilih yang Bawah aja Ini Forky katanya Nah disini Kita download Dulu Kita Undo Undo Lalu Lanjutkan Download 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 Downloadnya Udah selesai Ini dia Hasil downloadnya Lalu Kita pergi lagi Ke live Wildpaper Lively Wildpaper Nah disini Di Tab plus Lalu Browse Setelah itu Arahkan Ke Video yang Udah Tadi kita Download Ini dia Setelah itu Lalu Oke Maka Otomatis Wildpaper Yang kita Udah Download Ini Akan Menjadi Wildpaper Di Desktop Kita Wow Keren Kan Ya guys Itulah Bagaimana Cara Kalian Untuk Menjadikan Wildpaper Di Komputer Atau Laptop Kalian Bergerak Gerak Atau Live Wildpaper Semoga Videonya Bermanfaat Jangan Lupa Kalian Like Comment Share Dan Subscribe Terima Kasih Wassalam